Kalau ada 1-2 orang oknum yang pernyataannya meleset atau melenceng, iya diperbaiki oknum yang bawa-bawa agama. Pernyataan mengatakan, agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila ini sangat berbahaya. Seolah-olah agama ini memang memusuhi Pancasila. Nggak merdeka Indonesia kalau orang beragama yang ada di Indonesia nggak mendukung kemerdekaan. BPIP bubar saja, ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shukran lillah wa sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kau muslimin dimanapun anda berada, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kemerdekaan terjadi, umat Islam mencapai 90 persen bagi negara NKRI. Dan alhamdulillah semua umat Islam sepakat untuk memerdekakan Indonesia dan membentuk negara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam perjalanannya kemudian sepakat menjadikan Pancasila sebagai palsapah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tidak usah diragukan tentang ini. Berkali-kali ada ujian, pemberontakan-pemberontakan terjadi, PKI kah ketika terjadi di Madiun tahun 1948, tahun 1965, terjadi reformasi, terjadi segala macam pergolakan, umat Islam tetap setia. Tetap setia dengan NKRI. Buktinya tidak ada pemberontakan yang berhasil di Indonesia. Dan kita ini sudah diwajibkan dalam Islam menepati kesepakatan. Ya yu'allatina amanu, awfu bil'ukud. Wai kamu orang beriman, wajib kamu menepati kesepakatan. Kesepakatan kita, negara kita NKRI, dasar negara kita Undang-Dasar 45, palsapah negara kita Pancasila, semboyan negara kita Bineka Tunggal Ika. Ini kesepakatan. Maka disebutlah Indonesia ini darul ahdi was syahadah. Kampung atau negara dengan berdiri dengan kesepakatan dan persaksian daripada bangsa Indonesia yang jelas orang Islam punya saham 230 juta di Indonesia dari 267 juta rakyat Indonesia. Maka tidaklah bijak bahkan terlalu berbahaya ketika mengadu domba atau membenturkan antara Pancasila dengan agama. Pancasila bagi orang Islam sudah final. Tidak ada masalah dengan agama. Tidak ada mempertentangkan Pancasila dengan agama. Sebab agama itu dinul hayah. Cara hidup orang Islam sampai ke hari kiamat. Sedangkan Pancasila adalah palsapah negara yang diambil dari inti sari agama Islam. Ketuhanan yang maizah. Qulhuallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Ini perintah Allah di Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga-tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Adab bahasa Arab. Bagaimana mungkin orang Islam mengkhianati atau tidak menerima kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil perintah Allah. Allah mewajibkan kamu berbuat adil dan ihsan. Tidak mungkin orang Islam yang ngerti agamanya menolak keadilan. Tidak mungkin. Kemudian persatuan Indonesia. Ini persatuan Indonesia ini sudah jelas. Ayat Quran. Manusia itu umat yang satu. Kita ini orang Indonesia. Satu kesatuan dari Sabang sampai Marauke. Kemudian sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwarkiran. Berapa bahasa Arab situ? Rakyat bahasa Arab. Dipimpin oleh hikmat-hikmat bahasa Arab. Permusyawaratan bahasa Arab. Perwakilan bahasa Arab. Wasyawir hum fil amr. Dalam setiap urusanmu kamu mesti bermusyawarah. Taatilah wakil-wakilmu. Taatilah pemimpinmu. Alaikum bil jamaah. Dan kamu mesti dalam satu ikatan jamaah. Persatuan. Ini ada di Quran. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu yang membawa adil ke negeri Nusantara ini orang Islam. Yang membawa kata adil ke dalam negara Indonesia ini adalah kaum muslimin. Sebab tidak ada padanan kata adil dalam bahasa Indonesia. Orang Jawa menyebut adil, adil. Orang Batak menyebut adil, adil. Orang Aceh menyebut adil, adil. Orang Melayu menyebut kata adil, adil. Orang Sunda menyebut kata adil, adil. Orang Papua menyebut kata adil, adil. Dari tujuh ratusan bahasan daerah Indonesia, tidak ada satu kata pun yang sama artinya padanan dengan adil. Artinya Indonesia, negara Nusantara tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang membawa adil itu ke Indonesia. Oleh karena itu tidak usah diragukan komitmen bangsa Indonesia yang beragama untuk tetap setia kepada NKRI dan Pancasila undang-undang 45. Kalau ada satu dua orang oknum yang pernyataannya meleset atau melenceng, ia diperbaiki oknumnya yang membawa-bawa agama. Pernyataan mengatakan agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila ini sangat berbahaya. Seolah-olah agama ini memang memusuhi Pancasila. Tidak merdeka Indonesia kalau orang beragama yang ada di Indonesia tidak mendukung kemerdekaan. Indonesia tidak akan berdiri selama 74 tahun ini. Kalau orang beragama tidak mendukung negara kesatuan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan, berfalsafakan Pancasila dan berdasarkan undang-undang dasar 45, tidak akan berdiri. Sebab di Indonesia ini hampir 100 persen orang beragama. Tidak ada orang ateis di sini. Nah ini yang perlu ditanamkan. Pertama, jangan pertentangkan agama dengan Pancasila. Mengatakan agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila, itu konsekuensinya sangat bahaya. Kalau nanti dikatakan orang, kalau agama musuh terbesar bagi Pancasila, terus yang mana yang harus dibuang? Agamanya dibuang, Pancasilanya diambil, atau Pancasilanya dibuang, agamanya diambil? Sebab agama musuh terbesar Pancasila. Kalau Pancasila dipertahankan, agama dibuang. Kalau agama dipertahankan, Pancasila dibuang. Ini kan sangat berbahaya pernyataan seperti ini. Saya protes keras kepada Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Yogyakarta yang sekarang diangkat jadi Ketua BPIP. Saya minta Presiden Jokowi pecat ini orang. Ini pemecah belah bangsa. Neles sana-ngeles ini bohong. Memang dia nggak suka dengan Islam. Dia meloloskan disertasi dokter Abdul Aziz yang mengatakan hubungan seks di luar nikah, bukan zina. Dia yang meloloskan disertasi dokter itu. Orang begini ini pemecah belah agama, pemecah belah bangsa. Tidak layak ini diangkat dengan digaji pakai uang rakyat sampai 100 juta. Pernyataannya mengadu domba antaragama dengan Pancasila. Dan terakhir tentang BPIP. Saya pernah bicara dengan anggota BPIP. Hati ke hati. Saya tanya, untuk apa BPIP dibuat? Gajinya itu sebulan 1 miliar. Belum lagi pengeluaran setap ahli, belum lagi bayar kantor dan lain-lain. Apa kata orang tua yang saya tanya anggota BPIP ini? Dia berkata, ini ide Presiden Jokowi. Targetnya adalah membuat garis-garis besar haluan negara, GBHN. Yang semenjak reformasi telah dibuang, nggak ada lagi. Sehingga Pak Jokowi kepingin, Presiden dan Wakil Presiden ke depan, bekerja itu ada target. Ada tujuan, ada garis-garis panduannya, nggak asal-asalan kerja. Tidak punya target, nggak ada, nggak enak. Maka beliau meminta BPIP membuat GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini tugas utama BPIP. Dari Pak Jokowi dan tujuan utama dibentuknya BPIP. Ketua Dewan Pengarahnya Ibu Megawati. Orang yang berpengalaman jadi Presiden, yang diharapkan bisa menghasilkan garis-garis besar haluan negara untuk menjadi panduan bagi Presiden dan Wakil Presiden ke depan. Kenyataannya, sudah 2 tahun BPIP berdiri, GBHN nggak ada. Menghabiskan uang negara. Kalau saya katakan, kalau target tidak terpenuhi, BPIP bubar saja. Ngapain dibayar untuk membuat GBHN, GBHN yang nggak ada? Makan gratis saja. Dapat tunjangan gratis saja. Rakyat yang menanggung, menderita. Ini pesan saya lah kepada Pak Jokowi. Ingat ide Bapak ini membuat GBHN. Beri target dong. 6 bulan GBHN nggak selesai, bubarkan BPIP. Demi rakyat. Demikian saja saya, Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Kita berharap jangan menunturkan agama dengan Pancasila. Jadilah NKRI abadi sampai hari kiamat. Menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, rohbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.